Ya, hello para readers sekalian. Di video kali ini, Mimin mau membahas seluruh kekuatan dan juga kemampuan yang dimiliki oleh Zofan sampai dengan chapter 600an novel, atau bisa dibilang setengah jalan sampai dengan novelnya tamat. Dan seperti yang para readers tahu bahwa hampir seluruh kemampuan yang dimiliki oleh Zofan ia dapatkan berkat buku yang ditinggalkan oleh Nine Syriantis Emperor. Dan ini dia seluruh kemampuan ataupun kekuatan yang dimiliki oleh Zofan. Yang pertama, pada awal-awal chapter kita akan melihat Zofan menciptakan Bloody Baby. Di mana Bloody Baby sendiri merupakan teknik yang didapat atau diketahui oleh Zofan setelah membaca buku Sembilan Rahasia yang diciptakan oleh Nine Syriantis Emperor. Bloody Baby juga bisa dikatakan sebagai jantung kedua Zofan. Yang artinya, walaupun tubuhnya hancur selama Bloody Baby masih hidup, Zofan akan tetap hidup juga. Kekuatan dari Bloody Baby akan meningkat seiring dengan kemampuan ataupun tingkat kultivasi dari Zofan. Yang mana pada ending novelnya, nanti Bloody Baby akan memiliki bentuk tubuh manusia dan menjadi Sword Emperor. Dan selanjutnya, Zofan juga memiliki api biru suci. Api biru tersebut merupakan api yang diberikan oleh Raja Hewan Buas Kunpeng. Api biru itu sendiri diberikan oleh Kunpeng karena pada awalnya ia tertarik dengan Zofan. Dan dengan api biru itu juga, Kunpeng bisa mengawasi atau melihat perkembangan Zofan. Tapi siapa sangka saat melakukan pemurnian tubuh, api biru tersebut bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Zofan. Dan dengan itu juga, Kunpeng pun tidak bisa lagi memonitoring Zofan. Karena api biru tersebut sudah tidak terhubung lagi dengan Kunpeng. Nah, seperti yang para readers tahu bahwa api biru ini sudah seringkali menyelamatkan Zofan dari berbagai macam bahaya. Bahkan dalam debat esotrik, Zofan juga beberapa kali menggunakan api biru tersebut untuk menyelamatkan hidupnya. Selanjutnya, tubuh berlian dan juga sayap Thunder Skylark. Kedua kemampuan ini didapatkan Zofan saat ia berada di Gunung Hewan Buas. Dimana saat itu, Zofan tidak sengaja menemukan pasir berlian yang diincar oleh penatua Yoh Kiki dari Lembah Yoh Ming. Dan juga mendapatkan sayap dari Thunder Skylark yang telah mati. Dan dengan dua harta tersebut, Zofan pun memiliki tubuh sekuat berlian atau setara dengan senjata suci tingkat 6. Dan juga pusaka terbang yang setara dengan senjata bintang 6. Akan tetapi sayap tersebut nantinya akan hancur ataupun rusak saat debat esotrik lebih tepatnya dihancurkan oleh Huangpu Kiantian. Selanjutnya, ada mata kekosongan ilahi ataupun mata Dewa Kong Ming. Nah, kemampuan ini didapat oleh Zofan saat ia berada ataupun terjebak di dalam ngarai Luolai bersama Gu Santong. Dan sampai dengan manhuanya tayang saat ini, Zofan baru bisa menggunakan kemampuan mata tersebut sampai dengan tingkat 2. Dan sampai dengan chapter 600-an nanti, Zofan baru bisa menggunakannya sampai dengan tingkat 4. Oh iya, dan di ngarai Luolai juga, nantinya berkat bantuan mata tersebut, Zofan bisa menyimpan kekuatan dari petir ungu. Dimana kekuatan petir ungu tersebut nantinya akan digunakan Zofan habis-habisan saat bertarung dengan Huangpu Kiantian di debat esotrik. Lalu selanjutnya, Zofan juga memiliki lengan kanan atau kiri gitu yang merupakan kaki kilin. Dimana kaki tersebut didapatkan oleh Zofan di ngarai Luolai bersama dengan mata kekosongan ilahi dan juga petir ungu. Akan tetapi kaki tersebut baru bisa digunakan oleh Zofan tepat setelah debat esotrik. Yaitu karena salah satu lengan Zofan telah dihancurkan oleh Huangpu Kiantian. Dan juga untuk mendapatkan kaki tersebut, Zofan harus meminta izin kepada Gu Santong. Walaupun pada akhirnya Gu Santong memberikan kaki tersebut dengan senang hati. Dan yang terakhir yaitu Jiwa Naga Bumi. Jiwa Naga Bumi ini didapatkan oleh Zofan secara bertahap. Pertama, saat debat esotrik, Zofan mendapatkan satu Jiwa Naga Bumi. Yang kedua, saat mengalahkan Huangpu Tianyuan, Zofan mendapatkan delapan Jiwa Naga Bumi. Sehingga Zofan pun berhasil mengumpulkan sembilan Jiwa Naga Bumi. Lalu saat ia berada di Sekte Demonic Scheme, Pak Tua Yuan mengatakan jika Jiwa Naga Bumi bisa berevolusi menjadi Jiwa Naga Ilahi jika ada sepuluh Jiwa Naga Bumi yang berkumpul. Nah, Zofan kan hanya memiliki sembilan. Jadi pada awalnya Zofan berusaha untuk mendapatkan Jiwa Naga Bumi yang ke-sepuluh di suatu tempat yang dijelaskan oleh Pak Tua Yuan akan tetapi keberuntungan pun menghampiri Zofan. Saat ia berkultivasi dan berusaha menjinakan delapan Jiwa Naga Bumi yang sebelumnya ia dapat dari Huangpu Tianyuan, suatu hal tak terduga pun terjadi. Karena ternyata ada Jiwa Naga lainnya yang tersimpan di cincin Zofan. Dan ternyata itu berasal dari senjata ilahi milik Dugu Zantian yang diberikan kepada Zofan tepat setelah kematiannya. Dan dengan itu juga Zofan pun berhasil mendapatkan sepuluh Jiwa Naga Bumi. Lalu setelahnya dengan usaha keras Zofan pun berusaha menjinakan ke sepuluh Jiwa Naga tersebut dan akhirnya berevolusi menjadi Jiwa Naga Surgawi. Eh kayaknya yang dijinakan nanti sembilan deh bukan sepuluh. Karena Jiwa Naga Bumi yang pertama sudah berhasil dijinakan oleh Zofan berkat bantuan dari api biru miliknya. Ada pun sisanya yang delapan yang diambil dari huang putian Yuan dan juga yang satu yang diambil dari senjata ilahi milik Dugu Zantian akan dijinakan bersama-sama saat Zofan melakukan kultivasi di salah satu goa yang berada di sekte demonic scheme. Dan setelah kultivasi tersebut Zofan pun berhasil menerobos hingga ranah visi dewa. Tidak hanya itu kemampuan mata kekosongan ilahi juga naik menjadi tingkat keempat dan bahkan berkat itu juga kekuatan Bloody Baby ikut meningkat. Ya bisa dibilang sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sekali kultivasi Zofan mendapatkan keuntungan besar. Nah itulah beberapa teknik kekuatan yang dimiliki oleh Zofan sampai dengan chapter 600 novel. Jika ada kekurangan atau kesalahan informasi bisa tolong dikoreksi. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.